Tanpa cedera, semakin Jiang Uyun melihat, semakin terkejut dia. Ini di luar pemahamannya. Merupakan suatu keajaiban bahwa Feng Uchen dapat selamat dari serangan telapak tangan yang begitu mengerikan dari kaisar kekacauan. Aura Feng Uchen jelas sangat lemah saat dia terluka parah. Namun dalam sekejap mata, aura Feng Uchen langsung pulih dan menjadi lebih menakutkan. Feng Uchen melayang keluar dari reruntuhan istana, tanpa cedera. Saat mereka melihat Feng Uchen, semua orang terkejut sekali lagi. Meskipun sebagian besar kekuatan suci suhutian ditekan, sebagian kecilnya cukup untuk melukai Feng Uchen secara serius. Kalau tidak, serangan telapak tangan itu pasti akan membunuh Feng Uchen. Tetapi Feng Uchen mampu pulih dari cedera serius seperti itu dalam sekejap. Bagaimana orang bisa mempercayainya? Tidak terluka, master istana alkimia, para tetua, dan murid-murid semuanya tercengang. Yun Feng Qiao tercengang. Apakah saudara Feng minum ramuan? Bagaimana dia bisa pulih dari cedera serius seperti itu dalam sekejap? Dia, apakah dia monster? Bagaimana dia bisa selamat? Su Yan Feng menatap Feng Uchen seolah-olah dia sedang melihat monster. Dia, dia tidak bisa dibunuh. Su Utian menatap Feng Uchen dengan kaget. Dia tidak bisa membayangkannya. Adegan ini sungguh mengejutkan. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang terjadi dan tidak dapat memahaminya sama sekali. Feng Uchen tidak berekspresi saat dia menatap dingin ke arah Su Utian. Kekuatan ilahi kuno yang mendominasi dan menakutkan telah mengunci Su Utian. Ditekan tanpa ampun. Kekuatan dewa macam apa ini? Kekuatan ilahiku telah sepenuhnya menghilang. Su Utian sangat ketakutan. Wajah tuannya sepucat kertas, dan dia sangat kesakitan. Tuan Kuil, para tetua dan ahli kuil tanpa langit terkejut sekali lagi. Su Yan Feng menelan ludahnya dengan ngeri dan berkata dengan ngeri, kekuatan macam apa ini? Bahkan kaisar kekacauan tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Kekuatan ilahi kaisar kekacauan telah sepenuhnya ditekan. Jiang Uyun terkejut lagi, dan hatinya bergejolak. Seluruh istana dewa pemurnian menjadi sunyi senyap. Semua orang begitu ketakutan hingga tidak dapat berbicara. Menekan sepenuhnya kekuatan suci kaisar primal chaos sungguh keterlaluan. Seberapa mengerikankah Feng Uchen? Apakah kau pikir kau bisa menyelamatkan putramu hanya karena kau ada di sini? Feng Uchen berkata dengan dingin, sekarang, kau bukan saja tidak akan bisa menyelamatkannya, kau bahkan akan melibatkan istana surgawi tanpa langit. Saat Su Utian bergerak, sudah ditakdirkan bahwa Aula Suci tanpa langit tidak akan memiliki hasil yang baik. Su Utian menatap tajam ke arah Feng Uchen dan bertanya dengan suara yang dalam, siapa kamu sebenarnya? Su Utian adalah kepala Aula Kuil Dewa Kekacauan Primal tanpa surga. Jika dia tidak dapat melihat bahwa Feng Uchen tidak sederhana, dia tidak akan memenuhi syarat untuk menduduki posisi ini. Kamu tidak memenuhi syarat untuk tahu, kata Feng Uchen dingin. Tetua Agung, lakukanlah dengan cepat. Ayo kita bunuh Feng Uchen bersama-sama. Su Yan Feng tiba-tiba tersadar dan meraung ketakutan. Begitu suara Su Yan Feng selesai diucapkan, kekuatan suci Feng Uchen yang mendominasi dan menakutkan langsung menyebar dan menyelimuti lebih dari selusin ahli dari Istana Ilahi tanpa langit. Mereka sama sekali tidak dapat menahan tekanan kekuatan ilahi yang mengerikan itu. Seolah-olah kekuatan ilahi dalam tubuh mereka telah menghilang. Sungguh kekuatan Dewa yang mengerikan. Aku tidak bisa menggerakkan tubuhku, kata Tetua Agung dengan Ngeri. Perasaan ini membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Kekuatan suciku telah ditekan sepenuhnya. Aku tidak bisa mengaktifkannya. Tetua kedua berkata dengan Ngeri, isi perutnya ketakutan setengah mati. Kekuatan Dewa macam apa ini? Mengapa hal itu begitu menakutkan? Siapa dia sebenarnya? Tetua ketiga ketakutan setengah mati. Dia belum pernah setakut ini sebelumnya. Lebih dari selusin ahli Istana Ilahi tanpa langit semuanya ditekan. Pemandangan yang mengerikan. Tidak seorang pun di antara mereka yang pernah melihatnya sebelumnya. Orang-orang dari Istana Ilahi pemurnian. Hatinya terguncang, terguncang, dan terguncang. Jiang Uyun juga ketakutan dan terdiam saat ini. Dia belum pernah melihat kekuatan Dewa yang begitu mengerikan. Bahkan kekuatan Ilahi kekacauan Primal tidak begitu menakutkan, bukan. Keturunan dari Primal Chaos Golden Immortal. Mengandalkan kekuatan Ilahi yang misterius dan menakutkan. Mampu menekan lebih dari selusin ahli, ini benar-benar sesuatu yang tidak pernah terdengar. Itu terlalu mengerikan. Bagaimana ini bisa terjadi? Su Yan Feng hampir menjadi gila. Bagaimana bisa seorang Chaos Golden Immortal tingkat ke-7 begitu mengerikan? Bahkan dalam mimpi mereka, mereka tidak dapat memimpikannya monster yang begitu mengerikan. Su Yan Feng. Aku akan menunjukkannya padamu hari ini. Kau akan melihat akibatnya jika kau memprovokasiku. Kata Feng Wuchen dingin. Niat membunuh yang mengerikan. Itu sangat menakutkan. Hanya dengan berpikir. Pedang yang amat mendominasi akan meledak. Di bawah kendali pikiran Feng Wuchen. Puluhan ribu pedang energi akan langsung terkondensasi. Meskipun Feng Wuchen tidak kuat, di bawah kekuatan penuh dari kekuatan ilahi primordial dan kekuatan ilahi alam kehidupan abadi, kekuatan tempurnya telah melampaui tingkat penguasa langit kekacauan dan mencapai kekuatan penguasa langit kekacauan tahap ketiga. Di bawah tekanan tanpa ampun dari kekuatan ilahi primordial, Su Utian dan yang lainnya tidak memiliki perlawanan sama sekali. Feng Wuchen ingin membunuh mereka. Semudah menghancurkan semut. Pedang yang terbentuk dari niat pedang. Melihat adegan ini. Semua orang tercengang lagi. Feng Wuchen mengejutkan mereka. Apakah itu benar-benar gelombang demi gelombang? Mereka semua adalah eksistensi yang berada di luar imajinasi mereka. Bahkan di alam kekacauan, hanya sedikit sekali ahli yang mampu mewujudkan tekat pedang. Pada saat ini, Su Utian mulai panik, dan dia dipenuhi dengan penyesalan. Di bawah tekanan kekuatan ilahi primordial yang mengerikan, mereka tidak hanya tidak dapat menggunakan kekuatan ilahi, mereka bahkan tidak dapat bergerak. Tidak mampu bergerak atau melawan, bagaimana mereka bisa menahan pedang energi kehendak Feng Wuchen. Suis-suis-suis. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan puluhan ribu pedang energi pedang yang mengerikan melesat keluar pada saat yang sama, berubah menjadi kilat emas dengan suara yang tajam dan menusuk telinga. Feng Wuchen, tidak. Su Yan Feng berteriak ngeri. Kepala kuil, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak akan sanggup menahan serangannya. Tanya seorang tetua dengan ketakutan, matanya yang tua berkilat putus asa. Kita tidak bisa bergerak, dan kita tidak bisa menggunakan kekuatan kita. Kita sudah tamat. Tetua kedua benar-benar putus asa. Feng Wuchen, berhenti. Su Utian menekan rasa takutnya dan buru-buru berteriak, kami salah. Mohon berbelas kasih. Bersikap penyanyang. Feng Wuchen berkata dengan nada meremehkan, apakah kamu pantas mendapatkannya? Ketika Anda menyerang, apakah Anda berpikir untuk bersikap belas kasihan? Jika aku tidak memiliki kekuatan ilahi untuk menekannya, menurutmu apa yang akan terjadi padaku? Kalian semua pasti mati. Jika bukan karena penekanan kekuatan dewa dan tubuh alam kehidupan abadi, telapak tangan Su Utian akan merenggut nyawa Feng Wuchen. Kalau begitu, bagaimana mungkin Feng Wuchen bisa mengampuni mereka? Feng Wuchen tidak pernah menjadi orang yang penyanyang. Saat berhadapan dengan musuh, Feng Wuchen lebih ganas dari siapapun. Puluhan ribu pedang energi kehendak menyerbu tanpa ampun ke arah Su Utian dan para ahli lainnya. Ledakan, dentuman, dentuman. Pedang energi kehendak pedang membombardirnya tanpa ampun. Suara ledakan tak berujung, tetapi terhalang oleh batas yang kuat. Nak, sudah cukup. Sebuah suara tua dan berwibawa terdengar. Diam, kenapa anda ikut campur? Aku akan membunuhmu juga. Feng Wuchen berteriak dengan keras. Dia sudah menyadari keberadaan orang ini. 3892 Su Kui Wajah Master Istana Alkimia berubah drastis. Tuan Istana Tua Suer ada di sini. Tuan Istana Alkimia terkejut sekali lagi. Dari suara lelaki tua itu, orang bisa menebak identitas orang yang datang. Kakek, selamatkan kami. Su Yan Feng berteriak ketakutan. Su Yan Feng benar-benar takut sekarang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat orang yang begitu menakutkan. Su Yan Feng tahu bahwa Feng Wuchen bukanlah seseorang yang bisa diprovokasinya. Diam, tidakkah kau tahu betapa besar kekacauan yang telah kau buat? Sebuah suara agung menegur Su Yan Feng, membuatnya ketakutan setengah mati. Dalam kehampaan, seorang lelaki tua muncul dan menangkupkan tinjunya ke arah Feng Wuchen. Pria tua berjubah putih itu adalah kakek Su Yan Feng, Sukui. Kultifasinya telah mencapai tingkat ke-6 dari alam kaisar primal chaos. Sukui menatap Feng Wuchen dan berkata dengan sopan, adik kecil, Feng, er salah. Kamu sudah memotong salah satu tangannya, dan Pak Tua ingin dia meminta maaf kepadamu. Demi Pak Tua, mari kita lupakan masalah ini. Bagaimana menurutmu? Nada bicara Sukui sangat sopan, dan sikapnya sangat baik. Tujuannya adalah meminimalkan masalah. Bagaimana jika aku tidak setuju? Tatapan dingin Feng Wuchen menyapu Sukui. Kekuatan dewa primordialnya telah mengunci Sukui. Begitu Sukui bergerak, Feng Wuchen akan menekannya tanpa ampun. Feng Wuchen, jangan bertindak terlalu jauh. Su Utian menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Kau mencoba membunuhku begitu kau tiba. Siapa yang bertindak terlalu jauh? Feng Wuchen melotot ke arah Su Utian. Adik kecil, apa yang harus kulakukan agar kau berhenti? Tanya Sukui. Su Yan Feng harus mati. Dia harus mati juga. Feng Wuchen menunjuk ke arah Su Yan Feng dan kemudian ke Su Utian. Sukui mengerutkan kening dan berkata, Adik kecil, salah satu dari mereka adalah putra patua dan yang satunya adalah cucunya. Apakah menurutmu patua akan tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa? Kau bisa mencobanya. Feng Wuchen mencibir. Feng Wuchen sama sekali tidak khawatir dengan kekuatan suci Sukui. Wajah Sukui menjadi gelap. Kekuatan ilahimu memang mengerikan. Kau dapat menekan kekuatan ilahi Kaisar Keos. Meskipun patua tidak tahu kekuatan ilahi macam apa itu, tidak akan mudah bagimu untuk menekan kekuatan ilahinya. Adik kecil, jika kau tidak setuju, bahkan jika patua harus menyerahkan nyawanya, dia tidak akan hanya melihat putra dan cucunya mati di tanganmu. Istana surgawi tanpa langit tidak terlalu kuat, tetapi mereka tidak mudah diganggu. Pada akhirnya, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang atau kalah. Feng Wuchen mencibir. Ia mengarahkan pedang dewa naga ke arah Sukui dan berkata dengan garang, kalau begitu, ayo kita bertarung. Aku juga ingin melihat seberapa kuat kuil kekacauan primal tanpa langit. Orang tua, aku ingin mengingatkanmu sebelum bertindak. Aku hanya ingin membunuh dua orang sekarang. Aku tidak tahu siapa yang akan terbunuh nanti. Kau harus berpikir dengan hati-hati. Begitu Feng Wuchen mengatakan ini, ekspresi orang-orang di Istana Dewa Pemurnian berubah lagi. Siapapun dapat melihat bahwa Feng Wuchen tidak menaruh Istana Ilahi tanpa langit di matanya. Master Pavilion Pil Segudang, apakah Feng Wuchen benar-benar ada hubungannya dengan Istana Jiwa Langit? Master Istana Dewa Pemurnian menekan rasa takut di hatinya dan bertanya. Kemungkinan besar. Master Pavilion Pil Segudang mengangguk. Dia berkata dengan serius, kalau tidak, beraninya Feng Wuchen bersikap begitu sombong. Jiang Uyun merupakan jenius nomor satu di Stellarsky Domain. Bukankah dia sekarang hanya menonton dengan patuh? Master Pavilion Pil Segudang tidak yakin mengenai identitas Feng Wuchen, namun dia tidak perlu memastikannya sekarang. Jiang Uyun adalah seorang jenius yang sombong, tetapi dia tidak berani kentut di depan Feng Wuchen. Ini cukup untuk menjelaskan semuanya. Kakek, Feng Wuchen terlalu sombong. Dia tidak mengizinkan aku dan ayah pergi. Pikirkanlah cara untuk membunuhnya, kata Su Yan Feng dengan marah. Kekuatan suci Feng Wuchen mengerikan. Identitas orang ini jelas tidak sederhana. Kalau tidak, dia tidak akan mengabaikan ancaman Pak Tua, kata Su Kui dalam hatinya. Dengan ancaman Kui, dia sebenarnya sedang menguji Feng Wuchen. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan ilahi yang begitu mengerikan? Bagaimana dia bisa menjadi orang biasa? Jawaban Feng Wuchen membuat Su Kui khawatir. Pada saat yang sama, sulit baginya untuk membuat pilihan. Ancaman balasan Feng Wuchen, Su Kui merasa amat gelisah. Adik kecil, apakah kamu benar-benar tidak ingin mundur selangkah? Su Kui bertanya dengan suara rendah seolah-olah dia telah mengambil keputusan. Orang tua, apakah menurutmu aku orang yang mudah diajak bicara atau orang yang mudah diganggu? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Sudut mulutnya melengkung membentuk lengkungan yang tajam. Kekuatan dewa kuno yang mendominasi dan menakutkan tanpa ampun menekan Su Kui. Pada saat itu, Su Kui, kaisar dewa caotik tingkat ke-6, tiba-tiba mengubah ekspresinya. Tekanan yang mengerikan itu membuat wajah Su Kui berubah. Kekuatan ilahi kaisar dewa kekacauan tingkat ke-6 ditekan secara paksa. Kekuatan dewa bocah ini mengerikan. Bahkan patua tidak dapat menahannya. Su Kui sangat terkejut. Melihat pemandangan ini, Su Wutian dan Su Yan Feng menjadi panik. Bahkan ahli terkuat dari istana dewa kekacauan surgawi tidak dapat menahan penekanan kekuatan suci Feng Wuchen. Orang tua, apakah kamu sudah memikirkannya matang-matang? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum dingin. Tepat saat Feng Wuchen selesai berbicara, sebuah suara yang tidak dikenalnya tiba-tiba terdengar di benaknya. Feng Wuchen, meskipun kekuatan dewa kuno itu kuat, jangan terlalu mengandalkannya. Ini akan sangat memengaruhi kemampuanmu untuk mengendalikan lebih banyak kekuatan dewa kuno di masa mendatang. Unduh buku gratis permanen. Siapa yang bicara? Feng Wuchen bertanya melalui telepati. Aku adalah roh purba yang dipupuk oleh kekuatan ilahi kuno. Aku adalah asal mula kekuatan ilahi kuno. Suara yang tidak dikenal itu terdengar lagi. Asal usul kekuatan dewa kuno. Feng Wuchen terkejut. Kekuatan ilahi kuno telah memelihara jiwa primordial. Feng Wuchen, meskipun kekuatan ilahi kuno telah sepenuhnya terbangun, kultifasimu masih terlalu lemah. Kau hanya dapat mengendalikan sebagian kecilnya. Jika kau terlalu mengandalkannya, bahkan jika kultifasimu meningkat di masa depan, akan sulit bagimu untuk mengendalikan lebih banyak kekuatan ilahi kuno. Suara roh primordial terdengar lagi. Terima kasih atas pengingatnya. Awalnya aku tidak ingin menggunakan kekuatan suci untuk menekan, tetapi sekarang aku tidak punya pilihan lain. Aku akan lebih memperhatikannya di masa depan. Jawab Feng Wuchen. Jika bukan karena tidak punya pilihan lain, Feng Wuchen tentu tidak akan menggunakan kekuatan suci kuno untuk menekan lawan yang kuat. Kita akhiri saja ini secepatnya. Suara roh primordial itu terdengar lagi. Suara mendesing. Dengan pikirannya, Feng Wuchen muncul di depan Su Yan Feng dalam sekejap mata dan mengayunkan pedang dewa naga. Melihat Feng Wuchen tiba-tiba muncul, Su Yan Feng ketakutan setengah mati. Ia ingin memohon belas kasihan, tetapi ternyata ia tidak dapat berbicara. Berhenti, teriak Su Er. Feng Wuchen, beraninya kau. Su Wutian meraung marah dan takut. Kaki. Cahaya pedang berkedip dan darah menyembur keluar. Pedang telah menggorok leher Su Yan Feng. Su Yan Feng sudah mati. Feng, er. Mata Su Er membelalak. Feng Wuchen, berani sekali kau membunuh anakku. Aku tidak akan mengampunimu. Su Wutian kehilangan kendali atas amarahnya dan meraung marah. Kalau begitu, pergilah temani putramu. Suara Feng Wuchen yang dingin menusup tulang terdengar. Feng Wuchen, jangan. Su Kui berteriak dengan sedih. Kaki. Cahaya pedang emas berkedip dan pedang lainnya menggorok leher Su Wutian. Dia tidak berdaya untuk melawan. Master kuil tanpa langit primal chaos, Su Wutian telah meninggal. Wutian, Su Kui dan para tetua tercengang. 3893. Su Wutian dan Su Yan Feng terbunuh. Master istana alkimia dan para tetua kembali ketakutan. Feng, kakak Feng benar-benar membunuh mereka, mata yang suanying membelalak ngeri dan ketidakpercayaan memenuhi wajahnya. Sungguh kekuatan dewa yang mengerikan. Bahkan kaisar primal chaos tidak dapat berbuat apa-apa, kata seorang murid senior dengan ketakutan. Semua orang di istana alkimia menjadi pucat dan gemetar. Kekuatan macam apa itu? Identitas Feng Wuchen mungkin bahkan lebih mengerikan daripada Bai Suankong. Jiang Wu Yun tercengang. Matanya berkedip karena takut. Dengan kekuatan ilahi yang begitu mengerikan, Jiang Wu Yun tidak percaya bahwa Feng Wuchen adalah orang biasa. Dia membunuh kepala istana dan tuan muda istana surgawi primal chaos tanpa ragu-ragu. Bagaimana dia bisa menjadi orang biasa? Ark. Su Kui meraung sedih. Aura pembunuhnya membumbung tinggi ke langit. Wajah tuannya tampak mengerikan saat dia meraung. Feng Wuchen. Berani sekali kau membunuh anak dan cucuku. Orang tua itu akan membuatmu membayar dengan nyawamu bahkan jika aku harus mati. Bagaimana mungkin Su Kui tidak marah ketika putra dan cucunya terbunuh? Tuan istana tua, jangan. Beberapa tetua bergegas maju untuk menghentikannya. Mereka ketakutan setengah mati. Su Kui berteriak, minggir. Sekali Su Kui menyerang, dia pasti mati. Feng Wuchen menarik kembali kekuatan ilahi kunonya dan mengarahkan jarinya ke arah Su Kui. Orang tua, tanpa menahan kekuatan ilahi, datanglah padaku jika kau ingin membalas dendam. Feng Wuchen. Pak tua tidak akan membiarkanmu pergi. Pak tua akan membuatmu membayarnya dengan nyawamu. Lepaskan aku. Su Kui begitu geram hingga dia hampir mengamuk. Tetua agung berteriak, Tuan istana tua, kekuatan suci Feng Wuchen terlalu mengerikan. Bahkan kekuatan sucimu tidak dapat mengatasinya. Jangan sia-siakan hidupmu. Tuan istana tua, kita tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Ayo pergi. Kata tetua kedua dengan panik. Dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Feng Wuchen sungguh menakutkan. Minggir. Keluar. Su Kui meraung saat niat membunuhnya yang mengerikan menyebar. Su Kui tidak akan beristirahat sampai dia membunuh Feng Wuchen. Tanpa penindasan kekuatan dewa purba, kekuatan dewa Su, R yang mengerikan sebagai kaisar kekacauan primal tingkat ke-6 meletus. Su Kui yang marah ingin memaksa para tetua kembali. Sayangnya para tetua tidak memberi Su Kui kesempatan. Ayo pergi. Sang tetua agung meraung panik. Para tetua lainnya melepaskan kekuatan suci mereka pada saat yang sama dan menarik Su, R, yang telah mengamuk, pergi. Sekitar selusin ahli dari kuil kekacauan primal tanpa surga juga melarikan diri karena panik. Tidak seorang pun yang berani tinggal. Jika Feng Wuchen tiba-tiba menyerang, mereka tidak akan bisa menghentikannya. Menyelamatkan nyawanya lebih penting. Dia harus segera pergi. Melihat Su Kui dan yang lainnya pergi, Feng Wuchen tidak menghentikan mereka. Jika Su Er berani bergerak, Feng Wuchen pasti akan membunuhnya. Jiang Uyun, ini tidak ada hubungannya denganmu. Kembalilah. Feng Wuchen melirik Jiang Uyun yang tercengang, lalu berjalan menuju Yun Feng Kiao dan saudara Li. Jiang Uyun tiba-tiba tersadar. Dia menangkupkan tinjunya ke arah Feng Wuchen dan pergi dengan cepat. Pada saat ini, Yun Feng Kiao dan semua orang di Istana Dewa Pemurnian masih dalam keadaan terkejut. Semuanya terlalu mengejutkan. Begitu mengejutkannya, mereka tidak dapat membayangkannya dan tidak dapat mempercayainya. Saudara Yun, saudara Li, masalah ini sudah selesai. Saya pamit dulu. Feng Wuchen tersenyum tipis, menangkupkan tinjunya, dan terbang menjauh. Setelah kejadian seperti itu terjadi di Istana Dewa Pemurnian, Feng Wuchen tidak ingin tinggal lagi. Yun Feng Kiao dan saudara Li tidak bereaksi sama sekali. Bahkan guru dan tetua Istana Dewa Pemurnian masih terkejut. Istana Dewa Pemurnian sunyi senyap. Kuil kekacauan primal tanpa surga. Ketiga tetua itu muncul sekejap bersama Su, R yang sedang murka. Enya, Su Kui meraung marah. Kekuatan mengerikan meledak dari tubuhnya dan membuat tiga tetua agung terlempar. Kekuatan yang mengerikan itu membuat ketiga tetua itu memuntahkan darah. Kekuatan mengerikan dan aura pembunuh meledak. Semua orang di kuil tanpa langit terkejut. Sesaat, semua orang di kuil keluar. Tak seorang pun tahu apa yang telah terjadi. Tuan Tua, tenanglah dulu. Tetua pertama berteriak cepat. Kekuatan ilahi Feng Wuchen terlalu mengerikan. Bahkan kekuatan suci Tuan Tua tidak dapat menahannya. Begitu dia menyerang, Feng Wuchen akan membunuh Tuan Tua tanpa ragu-ragu. Ya, Tuan Tua. Tuan dan Tuan Muda telah dibunuh oleh Feng Wuchen. Anda tidak bisa menyanyiakan hidup Anda. Kalau tidak, siapa yang akan membalas dendam Tuan dan Tuan Muda? Tetua kedua melanjutkan. Semua orang di kuil tercengang mendengar kata-kata Tetua kedua. Tuan dan Tuan Muda terbunuh. Apa yang sedang terjadi? Feng Wuchen. Orang tua itu tidak akan pernah memaafkanmu. Orang tua itu akan menggunakan darahmu sebagai pemorbanan untuk anak cucuku. Sukui menggertakan giginya saat organ-organ dalamnya bergejolak hebat. Atas bujukan Tetua pertama, Sukui perlahan-lahan menjadi tenang. Melihat ini, Tetua pertama menghela nafas lega dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Tua, yang perlu kita lakukan sekarang adalah menyelidiki identitas Feng Wuchen dan mencari tahu kekuatan macam apa yang dimilikinya. Kemudian, kita akan menemukan cara untuk membalas dendam terhadap Tuan dan Tuan Muda. Dengan kekuatan kuil tanpa langit, kita pasti akan menemukan cara untuk menghadapi Feng Wuchen. Tuan Tua, Jiang Wuyun ada di sana tadi, tetapi dia tidak melakukan apapun. Sekte Liuli pasti tahu tentang identitas Feng Wuchen. Tetua ketiga buru-buru berkata, Orang tua itu akan pergi ke Sekte Liuli sekarang. Sukui berkata dengan marah dan menghilang dalam sekejap. Setelah meninggalkan kuil alkimia, Feng Wuchen tiba di puncak gunung. Feng Wuchen menghabiskan lebih dari 10 menit untuk meningkatkan pedang Dewanaga dan harta Dharma lainnya ke tingkat harta kekacauan. Setelah mengupgrade pedang Dewanaga ke level harta karun kekacauan, kekuatan pedang Dewanaga telah meningkat pesat. Sarung tangan dan baju sirahnya juga pasti jauh lebih kuat. Dengan kekuatan tempurku saat ini, aku seharusnya mampu melawan penguasa surgawi kekacauan level kelima. Feng Wuchen tertawa gembira. Kekuatan ilahi primordial guru sangat mengerikan. Bahkan seorang guru ilahi tidak dapat melakukan apapun terhadap guru, apalagi seorang Dewa Surgawi. Pedang Dewanaga tertawa gembira. Dengan kekuatan ilahi primordial yang menekannya, seorang master ilahi kekacauan secara alami tidak akan mampu melakukan apapun pada Feng Wuchen. Mengingat perkataan roh primordial, Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, kekuatan ilahi itu sendiri dapat menekan kekuatan ilahi lainnya. Aku tidak akan sengaja menggunakan kekuatan ilahi di masa depan untuk mencegahnya memengaruhi kendaliku atas kekuatan ilahi primordial. Feng Wuchen sungguh-sungguh mempercayai kata-kata asal mula primordial. Roh primordial, seberapa besar pengaruhnya terhadapku ketika aku menggunakan kekuatan ilahi untuk menekannya? Feng Wuchen bertanya melalui transmisi suara. Itu tidak akan memengaruhi Anda pada awalnya. Cobalah untuk mengurangi penggunaannya di masa mendatang. Ketika Anda sepenuhnya mengendalikan kekuatan sejati dari kekuatan ilahi primordial, Anda dapat menekannya sesuai keinginan Anda. Jawab primordial origin. Terima kasih banyak. Kalau bukan karena pengingatmu, aku akan mendapat masalah. Feng Wuchen tertawa. Dengan kekuatan ilahi primordial yang begitu mengerikan, Feng Wuchen tidak ingin tidak dapat mengendalikan kekuatan yang lebih besar karena penindasan yang berlebihan. Guru, ingatanku telah terbuka. Kata mata dewa tiba-tiba. Apa, ingatanmu telah dibuka? Ekspresi Feng Wuchen berubah drastis. Dia bertanya dengan kaget, Mata dewa, apa yang kau ingat? Tuan, mata matahari juga merupakan senjata ilahi kekacauan yang lahir ketika kekacauan primordial pertama kali terbuka. Jawab mata ilahi. 3894. Artefak ilahi kekacauan. Feng Wuchen terkejut sekaligus gembira. Dia segera bertanya, Mata dewa, siapa gurumu? Apa yang terjadi di masa lalu? Guruku adalah pendiri Dao Surgawi. Ingatanku tentang apa yang terjadi di masa lalu masih kabur. Mata matahari belum pulih sepenuhnya. Jawab mata dewa. Pendiri Dao Surgawi. Feng Wuchen menarik napas dingin. Pendiri Dao Surgawi adalah eksistensi yang mengerikan. Statusnya mungkin bahkan lebih mengerikan daripada leluhur kekacauan. Kalau tidak, bagaimana mata matahari bisa memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Tuan, leluhur kekacauan pasti tahu tentang pendiri Dao Surgawi. Jawab Long Senjian. Ya, leluhur kekacauan pasti tahu. Aku harus bertanya pada leluhur kekacauan nanti. Feng Wuchen menganggup dan bertanya, Mata dewa, apa lagi yang kau ingat? Aku ingat banyak hal yang terjadi di sekitar pendiri Dao Surgawi. Namun, ingatanku tentang pertempuran itu masih kabur. Mata dewa menjawab. Feng Wuchen mengerutkan kening dan menebak, Pertempuran macam apa yang bisa menyebabkan dewa matahari terluka parah? Pendiri Dao Surgawi pasti sangat kuat. Jika mata matahari rusak parah, itu berarti pendiri Dao Surgawi pasti terluka parah. Mungkin seperti dugaan Tuan, jawab mata dewa. Jika tidak, bagaimana mata matahari bisa rusak? Ketika ia pulih menjadi artefak spiritual kekacauan atau artefak abadi kekacauan, ingatanku seharusnya jauh lebih jelas. Feng Wuchen tersenyum. Feng Wuchen tiba-tiba teringat sesuatu dan dengan cepat bertanya, Roh Primordial, apakah kamu memiliki kekuatan dewa primordial atau kekuatan dewa terkuat yang lahir dalam kekacauan primordial? Apakah kamu tahu pendiri Dao Surgawi? Kaulah orang pertama yang memperoleh kekuatan dewa primordial sejak ia lahir. Baru-baru ini, kekuatan dewa primordial telah bangkit, begitu pula roh primordial. Apakah kau pikir aku mengetahuinya? Jawab asal primordial. Begitu ya. Feng Wuchen tersenyum canggung. Sekte Chaos Glice. Su Kui muncul dan bergegas dengan cemas menuju aula utama Sekte Glice. Ketua Balai Su, aku tahu kau pasti datang. Suara Jiang Wuyun terdengar saat dia muncul. Tuan Muda Jiang, Su, R mengerutkan kening dan bertanya dengan suara berat, Apakah Anda kenal Feng Wuchen? Aku tidak mengenalnya. Jiang Wuyun menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, Ini adalah ketiga kalinya aku melihatnya di Istana Alkimia. Pena Tua Su, kita tidak mampu menyinggung Feng Wuchen. Suara Jiang Mo Xing datang dari aula utama. Tidak lama kemudian, Jiang Mo Xing, Luo Qiangkun, dan yang lainnya keluar dari aula utama. Jelas, mereka sudah tahu bahwa Su Kui akan datang. Tidak bisa diprovokasi. Su R mengerutkan kening dan bertanya, Yang mulia Jiang, siapa Feng Wuchen? Jiang Mo Xing menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Aku juga tidak tahu. Namun, aku dapat memberitahumu bahwa karena Feng Wuchen, sesuatu hampir terjadi pada Yun Er. Raut wajah Su Kui sedikit berubah. Bahkan Sekte Liuli pun tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Feng Wuchen. Pena Tua Su, Anda pasti tahu tentang Istana Jiwa Kuno Kekacauan Primal, kan? Tanya Jiang Mo Xing. Itu adalah salah satu faksi utama di bawah Istana Ilahi Kekacauan Primal. Tetua Su mengangguk. Jiang Mo Xing melanjutkan, Feng Wuchen dan Tuan Muda Ketiga Istana Jiwa Kuno, Bai Suankong, secara tidak sengaja merusak gelang giok mendalam 10.000 tahun milik Yun Er. Yun Er memberi mereka waktu tiga hari untuk pulih. Namun, Yun Er tidak mau karena mereka baru pulih 70%. Peristiwa ini membuat Mu Tian Hun, kepala Istana Aula Jiwa Surgawi, khawatir. Jika Mu Tian Hun tidak muncul tepat waktu, apa yang akan terjadi? Kami sama sekali tidak tahu identitas Bai Suankong. Untungnya, Bai Suankong tidak menganggapnya serius. Kalau tidak, Yun Er pasti sudah mati. Karena masalah ini, aku bahkan pergi ke Istana Jiwa Surgawi untuk meminta maaf. Baru setelah itu dendam itu terselesaikan. Mu Tian Hun. Wajah Sukui berubah lagi. Dia bertanya dengan kaget, Feng Wuchen kenal Tuan Muda Ketiga dari Istana Jiwa Kuno. Ya, Luo Tian Kun menganggup dan berkata, namun, identitas Feng Wuchen jauh lebih mengerikan daripada Bai Suankong. Bahkan Mu Tian Hun harus menghormatinya. Apa? Mu Tian Hun menghormatinya? Sukui membelalakan matanya karena terkejut. Dia ketakutan setengah mati. Siapakah Mu Tian Hun? Dia adalah kepala istana dari Istana Jiwa Surgawi yang kacau, ahli puncak Istana Ilahi Kekacauan tingkat 9. Bagaimana bisa ada ahli yang begitu mengerikan? Dia hormat pada Feng Wuchen. Sukui tidak dapat mempercayainya. Apakah Feng Wuchen benar-benar memiliki identitas yang mengerikan? Kepala Istana Su, karena itulah aku tidak berani ikut campur. Su Yan Feng terbunuh. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Kekuatan Dewa Feng Wuchen yang mengerikan. Anda juga melihatnya. Kepala Istana Su, sebaiknya kau berhenti memikirkan balas dendam. Kalau tidak, Istana Surgawi tanpa langit tidak akan bertahan, kata Jiang Uyun. Apakah identitas Feng Wuchen benar-benar menakutkan? Sukui tidak dapat membayangkan betapa menakutkannya identitas Feng Wuchen. Penatua Su, aku sudah mendengar tentang masalah ini dari Yuner, ini semua salah Su Yan Feng. Karena Feng Wuchen tidak menyelidiki masalah ini, mari kita lupakan saja, imbuh Jiang Wuking. Wajah Sukui pucat dan lesu. Sukui tidak tahu harus berkata apa. Apakah identitas Feng Wuchen benar-benar menakutkan? Bagaimana dia bisa membalas dendam? Tapi bagaimana kalau dia tidak membalas dendam? Kematian anak dan cucunya, apakah dia akan membiarkannya begitu saja? Sukui tidak mau. Melihat ketidakpercayaan Sukui, Jiang Wuking berkata, Penatua Su, aku tahu kau sedang berduka dan ingin membalas dendam. Namun demi kelangsungan hidup Istana Surgawi tanpa langit, kau harus menyerah. Tak seorang pun dari kita mampu menyinggung Feng Wuchen. Sukui memejamkan matanya karena sedih. Ia berjuang dalam hatinya. Sukui tahu tidak mungkin baginya untuk membalas dendam. Setelah berkultivasi di puncak gunung selama beberapa hari, basis kultivasi Feng Wuchen meningkat pesat. Dia selangkah lebih dekat untuk menerobos ke alam abadi emas caotik tahap ke-8. Dengan bantuan mutiara ilahi penentang surga, basis kultivasi Feng Wuchen meningkat lima tingkat. Oleh karena itu, Feng Wuchen tidak memasuki cincin ilahi atau berkultivasi dengan bantuan avatar roh primordialnya. Jika tidak, dia akan menerobos lagi. Semua avatar roh primordial Feng Wuchen tengah mengolah kekuatan roh jiwa mereka. Tidak lama lagi, Feng Wuchen akan mampu menerobos ke alam pemurnian seni. Beberapa hari kemudian, Feng Wuchen telah meninggalkan Stellarsky Domain dan tiba di wilayah mistik kuno. Wilayah mistik kuno jauh lebih besar daripada wilayah Stellarsky. Ada banyak vaksi dengan ukuran berbeda di sini. Ada banyak ahli dan jenius yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya aku sampai di sini. Hanya di wilayah mistik kuno bisa ada formasi teleportasi ke wilayah Sein. Feng Wuchen bergumam pada dirinya sendiri dan tersenyum. Dengan formasi teleportasi, Feng Wuchen akan menghemat banyak waktu. Lagi pula, Sein Rejen terlalu jauh. Sesampainya di sebuah kota, Feng Wuchen menghentikan seorang pria dan seorang wanita. Ia bertanya dengan sopan, Saudaraku, bolehkah saya tahu di mana formasi teleportasi ke wilayah mistik kuno? Pejalan kaki itu memandang Feng Wuchen dan tersenyum gembira. Adik kecil, apakah kamu mencari formasi teleportasi? Aku dan adikku juga akan pergi ke sana. Ayo kita pergi bersama. Terima kasih banyak. Feng Wuchen menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih. Ia kemudian mengikuti pejalan kaki itu ke dalam kota. Mau ke mana? Seorang bangsawan muda berusia 17 atau 18 tahun bertanya dengan rasa ingin tahu. Matanya yang besar dan berair mengamati Feng Wuchen. Wilayah suci. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata. Namaku Yan Wushuang. Adik perempuanku Yan Zizhui. Bagaimana aku harus memanggilmu? Yan Wushuang tersenyum dan bertanya. Feng Wuchen. Feng Wuchen tersenyum dan menjawab. Di kehampaan di atas kota, sesosok muncul. Dia mengerutkan kening dan berkata dengan ragu, mengapa Feng Wuchen ada di wilayah mistik kuno? Bukankah dia ada di Chaos Divine Hall? 3895. Melapor kepada Tuan Wufo, bawahan ini menemukan jejak Feng Wuchen. Setelah memastikan bahwa itu adalah Feng Wuchen, pria misterius itu segera melapor dan diam-diam mengikuti Feng Wuchen. Di Istana Ilahi Kekacauan Primal, Wufo membuka matanya karena terkejut. Apa? Menemukan jejak Feng Wuchen. Bagaimana mungkin? Wufo sangat terkejut dan tidak berani mempercayainya. Apakah kamu yakin itu Feng Wuchen? Wufo bertanya dengan wajah muram. Feng Wuchen telah meninggalkan Istana Ilahi Kekacauan Primal dan tak seorang pun dari mereka yang menyadarinya. Bawahan ini sangat yakin. Itu pasti Feng Wuchen. Bawahan ini diam-diam mengikutinya. Kata pria misterius itu dengan hormat. Feng Wuchen, aku telah meremehkanmu. Aku tidak menyangka kau telah pergi ke domain Suan Kuno. Kupikir kau sedang menyendiri di Istana Ilahi Primal Chaos. Wufo menyipitkan matanya dan niat membunuh terpancar di matanya. Feng Wuchen pasti sudah menduga sesuatu karena menyelinap keluar dari Istana Dewa Kekacauan Primal. Tapi itu juga bagus. Tuan tertinggi tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ini kesempatan yang bagus. Ada jarak tertentu antara domain Suan Kuno dan Istana Ilahi Primal Chaos. Itu memudahkan mereka untuk mengambil tindakan. Awasi Feng Wuchen dengan saksama. Temukan kesempatan untuk bertindak. Perintah Wufo. Bawahan ini patuh. Jawab pria misterius itu dengan hormat. Feng Wuchen. Ah, Feng Wuchen. Kau diam-diam pergi ke domain Suan Kuno. Kau sedang mencari kematian. Wufo mencibir. Feng Wuchen, yang sedang berjalan di jalanan kota, sedang mengobrol dengan Yan Wushuang. Dia tidak menyadari bahwa ada seseorang yang diam-diam mengikuti mereka. Saudara Yan, kamu juga akan pergi ke daerah Suci. Feng Wuchen bertanya dengan heran. Ya, Yan Wushuang menganggup dan berkata tanpa daya, kami berasal dari daerah Suci dan telah berada di Istana Ilahi Kekacauan Primal selama lebih dari setengah bulan. Dua hari yang lalu, kami menerima pesan mendesak dan harus segera kembali ke daerah Suci untuk menangani beberapa masalah. Begitulah adanya. Feng Wuchen mengangguk. Saudara Feng, setelah melewati kota ini, kita akan tiba setelah terbang selama satu hari lagi. Yan Yishui tersenyum patuh. Yan Wushuang tersenyum tipis dan berkata, kita sudah di jalan selama dua hari. Mari kita istirahat dulu di kota. Bertemu dengan saudara Feng adalah takdir. Mari kita minum satu atau dua gelas. Feng Wuchen mengetahui bahwa Yan Wushuang dan Yan Yansui berasal dari Sekte Pedang Surga Caotik. Terlebih lagi, dia adalah murid jenius dari Sekte Pedang Surgawi yang kacau. Prestasinya di bidang ilmu pedang sangat tinggi. Sekte Pedang Surgawi yang kacau tidak dianggap sebagai faksi utama di wilayah Suci. Orang terkuat di Sekte tersebut hanya berada di alam dewa kekacauan primal. Yan Wushuang dan Yan Yishui datang ke Sekte Pedang Ilahi Primal Chaos untuk belajar dan bertukar pengetahuan. Namun, setelah mereka pergi, Feng Wuchen dan Bai Suankong pergi ke Sekte Pedang Ilahi Primal Chaos. Saudara Feng, kultifasimu sudah mencapai tingkatan apa? Mengapa aku tidak bisa mengatakannya? Yan Wushuang bertanya dengan rasa ingin tahu. Yan Wushuang adalah seorang primal Chaos Heavenly Monarch tingkat kelima. Ia merasa heran karena tidak dapat melihat kultifasi Feng Wuchen. Aku juga ingin tahu. Yan Jing Sui menganggup berulang kali. Seorang dewa emas kekacauan tingkat tujuh. Aku punya harta ajaib untuk menyembunyikan basis kultifasiku. Feng Wuchen tersenyum canggung. Basis kultifasiku tidak lebih lemah dari milik sister Yan Sui. Aku pergi ke wilayah Suci untuk menempa diriku. Jadi begitu, Yan Wushuang tersenyum. Saudara Feng, jika kamu bekerja keras, kamu pasti akan menjadi lebih kuat. Kultifasi adalah hal yang sangat sulit. Jika kamu punya waktu, kamu bisa datang ke sekte pedang surgawi yang kacau untuk mencariku. Saudara Yan benar, jarang sekali Anda mengundang saya. Jika saya punya kesempatan, saya pasti akan pergi dan melihatnya. Feng Wuchen tersenyum dan mengangguk. Yang tidak diketahui Yan Wushuang adalah bahwa kekuatan Feng Wuchen saat ini tidak lebih lemah darinya. Selain itu, domain pedang dao Feng Wuchen jauh lebih kuat daripada Yan Wushuang. Setelah minum dua cangkir anggur, Feng Wuchen dan dua orang lainnya meninggalkan kota. Sehari kemudian, Feng Wuchen dan dua orang lainnya tiba di Menara Mistik Utara di wilayah Mistik Kuno. Susunan teleportasi yang dibentuk oleh delapan belas menara besar sangat megah dan berdampak visual. Ada banyak pembudidaya yang masuk dan keluar dari susunan teleportasi setiap saat. Ini adalah pertama kalinya Feng Wuchen melihat susunan teleportasi yang begitu megah. Betapa besarnya susunan teleportasi, Feng Wuchen merasa takjub. Saudara Feng, ini adalah susunan teleportasi Mistik Utara. Susunan ini dapat berteleportasi ke wilayah abadi surgawi, wilayah ilahi, dan wilayah suci. Ayo kita pergi ke wilayah suci. Yan Wushuang tersenyum. Tepat pada saat ini, alis Feng Wuchen tiba-tiba berkerut, seolah dia merasakan sesuatu. Siapa yang diam-diam mengawasiku? Kuil Chaos Skyless. Feng Wuchen diam-diam menebak. Dia sudah merasakan bahwa seseorang diam-diam mengikuti mereka. Tidak, tidak mungkin Kuil Chaos Skyless mengetahui keberadaanku. Sepertinya itu adalah orang-orang monster tua itu. Feng Wuchen berkata dalam hati. Namun, dia tidak mengambil tindakan apapun. Setelah ketiganya memasuki susunan teleportasi, sebuah sosok muncul. Melapor kepada Sang Buddha, Feng Wuchen telah pergi ke daerah suci. Orang misterius itu menyampaikan suaranya dengan penuh hormat. Kalau begitu, ambil tindakan di wilayah suci. Semakin jauh dari Kuil Chaos Skyless, semakin baik. Suara Buddha terpancar. Dipahami, bawahan ini akan mengambil tindakan di susunan teleportasi wilayah suci. Orang misterius itu mentransmisikan suaranya dengan hormat dan segera memasuki susunan teleportasi. Kecepatan teleportasi dari susunan teleportasi yang megah dan besar itu sangat mengejutkan. Dalam waktu kurang dari satu menit, trio Feng Wuchen sudah muncul di susunan teleportasi wilayah suci. Susunan teleportasi wilayah suci juga sama megah dan besarnya, dengan aura yang agung. Saudara Feng, ini adalah wilayah suci. Ini pertama kalinya Anda ke sini. Yan Wushuang tersenyum senang. Namun, ketika dia menoleh untuk melihat, Feng Wuchen telah menghilang. Saudara Feng, Yan Wushuang melihat sekeliling dengan bingung. Kakak, kakak Feng sudah pergi. Yan Yishui berkata dengan kaget. Melihat sekeliling, dia tidak melihat jejak Feng Wuchen. Yan Wushuang melihat sekeliling dan tidak melihatnya. Dia berkata dengan bingung, aneh, kemana saudara Feng pergi? Bukankah dia masih di sini tadi? Mengapa dia menghilang dalam sekejap mata? Kakak, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita akan pergi mencari kakak Feng? Tanya Yan Yishui. Saudara Feng pasti punya sesuatu yang penting yang tidak mudah untuk dikatakan. Ayo pergi, waktunya sempit. Mari kita kembali ke sekte pedang surga dulu, kata Yan Wushuang. Dia tidak mau repot-repot mencari Feng Wuchen sekarang. Feng Wuchen baru saja tiba di susunan teleportasi dan bersembunyi di dalam luar angkasa. Tak lama kemudian, orang misterius yang diam-diam mengikuti muncul di susunan teleportasi. Pandangannya langsung tertuju pada Yan Wushuang dan Yan Yishui. Namun tidak melihat Feng Wuchen. Di mana Feng Wuchen, orang misterius itu sangat khawatir. Mengejar dengan ketat sepanjang jalan, dia baru saja keluar dari susunan teleportasi ketika Feng Wuchen menghilang secara misterius. Orang misterius itu berkata dengan tak percaya, bagaimana ini mungkin? Feng Wuchen jelas-jelas bersama mereka tadi. Mengapa dia tiba-tiba menghilang? Dia memang orang-orang monster tua itu. Keberadaanku sudah terbongkar, Feng Wuchen mengerutkan kening dan berpikir dalam hati. Di masa depan, dia sama sekali tidak akan aman di wilayah suci. Melapor kepada Sang Buddha, Feng Wuchen menghilang. Orang misterius itu menyampaikan suaranya. Apa? Hilang? Sang Buddha langsung murka dan memarahi dengan marah. Sampah tak berguna. Feng Wuchen telah mendeteksi keberadaanmu. Feng Wuchen pasti ada di dekat sini. Segera kirim orang untuk menyelidiki. Jangan biarkan Feng Wuchen lolos. Buddha meledak dalam kemarahan. Kesempatan yang bagus sekali, dia benar-benar membiarkan Feng Wuchen melarikan diri. Sampah tak berguna. Semakin Buddha berpikir, semakin marah dia. 3896. Susunan teleportasi wilayah suci. Feng Wuchen yang bersembunyi di dalam angkasa menemukan banyak orang misterius di dalam kegelapan, beberapa di antaranya berada di alam kaisar Primal Chaos. Kekuatan misterius ini sangat kuat, dan tidak hanya di Primal Chaos Domain, tetapi juga di Secret Region. Kalau tidak, mereka tidak akan menemukan keberadaanku secepat ini. Aku terlalu ceroboh. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Tikus tanah di Istana Dewa Kekacauan Primal pasti tahu bahwa aku tidak ada di Istana Dewa. Dengan kesempatan yang bagus seperti ini, dia pasti akan memikirkan cara untuk menghadapiku. Kekuatan misterius itu memiliki seorang ahli Dewa Kekacauan Primal di belakangnya, jadi sudah sewajarnya sangat menakutkan. Kekuatan itu mungkin meliputi seluruh domen Kekacauan Primal. Pada saat yang sama, orang misterius itu dengan cepat menyusul Yan Wushuang dan Yan Yansui dan dengan paksa mencegat mereka. Aura mengerikan mengunci Yan Wushuang dan Yan Yansui, mengguncang mereka hingga mereka tak berdaya dan pucat. Ini benar-benar perasaan kematian. Terlalu mengerikan. Di mana orang yang bersamamu tadi berbicara? Kalau tidak, mati saja. Tanya orang misterius itu dengan nada dingin dan penuh perintah. Yan Yansui sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar, dan dia bersembunyi di belakang Yan Wushuang, tampak sangat ketakutan dan tidak dapat berbicara. Kaisar Kekacauan Primal, Yan Wushuang terkejut. Hanya dari aura yang mengerikan, dia dapat memastikan bahwa itu adalah seorang ahli Kaisar Kekacauan Primal. Siapa sebenarnya Feng Wuchen? Mengapa Kaisar Primal Chaos mencarinya? Yan Wushuang menahan keterkejutan di hatinya dan menjawab, kami juga tidak tahu. Kami baru saja keluar dari susunan teleportasi dan tidak melihatnya. Dia mengikutimu ke dalam susunan teleportasi, dan kamu bilang kamu tidak tahu. Aku rasa kau sudah bosan hidup, kata orang misterius itu dengan nada yang galak, suaranya yang dingin mengandung aura pembunuh. Feng Wuchen mengikuti mereka ke dalam susunan teleportasi dan keluar bersama-sama, bagaimana mungkin mereka tidak tahu. Orang misterius itu tidak mempercayainya. Punggung Yan Wushuang basah oleh keringat dingin, dan dia dengan cepat berkata, kami benar-benar tidak tahu. Dia baru saja keluar dari susunan teleportasi dan menghilang. Mencari kematian, orang misterius itu berkata dengan ganas dan hendak membunuh Yan Wushuang dan Yan Yansui. Yan Wushuang dan Yan Yansui ketakutan. Ini adalah ahli kaisar primal chaos. Mustahil bagi mereka untuk bertahan hidup. Berhenti. Tiba-tiba terdengar suara dingin, orang yang kau cari adalah aku. Kemampuan macam apa yang bisa mempersulit dua orang lemah? Ada begitu banyak orang yang menonton susunan teleportasi, apakah kamu tidak takut orang lain menertawakanmu? Saudara Feng. Yan Wushuang terkejut. Feng Wuchen, kau tidak bisa lari. Menyerahlah, kata pria misterius itu dengan galak. Aura pembunuhnya yang mengerikan langsung mengunci Feng Wuchen. Feng Wuchen mengangkat bahu dan berkata tanpa rasa takut, apakah aku bisa melarikan diri atau tidak akan tergantung pada kemampuanmu. Huff, beraninya kau bersikap begitu sombong di hadapan kaisar agung ini. Kau pasti sudah lelah hidup. Orang misterius itu berkata dengan kejam. Tanpa ragu, ia melesat seperti sambaran petir. Kecepatannya mencapai titik ekstrim. Sudut mulut Feng Wuchen terangkat sedikit, memperlihatkan senyuman jahat. Pria misterius itu tiba dalam sekejap mata. Tangannya mencengkeram leher Feng Wuchen tanpa ampun. Dengan kecepatannya yang mengerikan, orang misterius itu yakin bisa menangkap Feng Wuchen hidup-hidup. Tetapi saat dia menyentuh Feng Wuchen, sosok Feng Wuchen menghilang. Tidak bagus. Inilah manifestasi kipedang. Kita telah ditipu. Ekspresi pria misterius itu berubah drastis. Kau benar. Bahkan orang idiot pun dapat melihatnya. Tapi kamu tidak melihatnya. Kamu sangat bodoh. Tentu saja kamu akan tertipu. Bahkan orang bodoh pun lebih pintar darimu. Suara tawa mengejek Feng Wuchen terdengar dingin. Menghadapi ahli kaisar kekacauan. Siapa yang berani mengambil risiko untuk muncul? Bukankah ini seperti mencari kematian? Apakah Feng Wuchen sebodoh itu? Sialan. Pria misterius itu geram. Wajahnya seganas harimau. Seorang ahli kaisar kekacauan yang bermartabat. Dia ditipu oleh seorang junior. Pada saat ini, Yan Wushuang dan Yan Yishui menghilang tanpa jejak. Dia tidak dapat merasakan aura apapun. Aura pembunuh yang mengerikan meledak. Pria misterius itu menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, Feng Wuchen. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Pada saat pria misterius itu menyerang. Feng Wuchen telah mengambil kesempatan untuk menyelamatkan Yan Wushuang dan Yan Yishui. Sebagai ahli kaisar kekacauan. Dia tidak menyadari bahwa Feng Wuchen dibentuk oleh pedangki pada saat pertama. Feng Wuchen. Kalian telah melangkah ke alam Sein. Kalian tidak akan bisa melarikan diri. Semuanya, kejar dia segera. Jangan biarkan dia lolos. Pria misterius itu meraung dengan ganas. Dia segera memberi perintah untuk mengejar. Puluhan pria misterius dalam kegelapan. Mereka pun langsung menyebar dan mengejar. Pada saat ini, Feng Wuchen telah membawa Yan Wushuang dan Yan Yishui menjauh dari susunan teleportasi. Saudara Feng, apa yang terjadi? Mengapa seorang ahli kaisar kekacauan mengejarmu? Yan Wushuang bertanya dengan kaget. Dia masih sangat takut. Saya menyinggung mereka. Itulah sebabnya mereka mengejarku. Feng Wuchen tersenyum pahit. Kakak Yan, aku benar-benar minta maaf karena menyaret kalian ke dalam masalah ini. Cepatlah pergi. Aku akan menggunakan klonku untuk memancing mereka pergi. Jika ada kesempatan, aku akan pergi ke Sekte Pedang Langit untuk menemukan kalian. Feng Wuchen berkata dengan cepat. Dia sudah menyadari bahwa ada ahli yang mengejar mereka. Sebelum Yan Wushuang sempat bertanya, Feng Wuchen sudah menghilang. Kakak, siapa kakak Feng? Teknik gerakannya sangat kuat. Yan Yishui bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya pun tidak tahu. Yan Wushuang menggelengkan kepalanya dan berkata, ayo cepat tinggalkan tempat ini. Kalau tidak, bukan hanya kita yang akan berada dalam bahaya, tetapi saudara Feng juga akan berada dalam bahaya. Setelah mengatakan itu, Yan Wushuang segera pergi bersama Yan Yishui. Bagaimanapun, Sekte mereka memiliki masalah penting yang harus diselesaikan. Feng Wuchen menggunakan pedangki miliknya untuk menciptakan lusinan klon. Ia memikat para kultifator kuat yang mengejarnya ke arah lain. Melapor kepada tuanku, aku sedang mengejar klon-klon itu. Aku tidak bisa merasakan aura Feng Wuchen lagi. Melapor kepada tuanku, itu adalah kipedang yang tertinggal. Feng Wuchen itu palsu. Melapor kepada tuanku, Feng Wuchen telah menghilang. Teknik gerakannya sangat aneh. Aku tidak bisa merasakan auranya dan aku tidak tahu kemana dia pergi. Serangkaian suara hormat terdengar. Wajah pria misterius itu sangat muram. Dia begitu marah hingga paru-parunya hampir meledak. Pria misterius itu menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, Feng Wuchen, jangan biarkan aku menangkapmu. Kalau tidak, aku akan menghancurkan semua tulang di tubuhmu. Puluhan ahli mengejarnya, tetapi mereka tidak dapat menangkap seorang junior pun. Tidak apa-apa jika mereka tidak bisa menangkapnya, tetapi mereka juga tertipu oleh kipedang Feng Wuchen. Pada akhirnya, Feng Wuchen menghilang saat mereka mengejarnya. Sekarang, Feng Wuchen tidak terlihat dimanapun. Feng Wuchen sudah berlari jauh. Klon yang terbentuk dari kipedang yang tertinggal dimaksudkan untuk memberi waktu baginya untuk melarikan diri. Teleportasi Feng Wuchen, teknik seribu ilusi, dan kekuatan ilahi spasial bukan hanya untuk pertunjukan. Feng Wuchen dapat melarikan diri dengan beberapa pesawat ulang alik. Dalam situasi di mana tidak ada ancaman, bahkan jika mereka adalah ahli kaisar kekacauan, akan sangat sulit untuk menangkap Feng Wuchen. Aku tidak bisa merasakan aura mereka. Mereka tidak tahu ke arah mana aku melarikan diri, jadi mereka tidak akan bisa menyusulku untuk sementara waktu. Feng Wuchen akhirnya bisa tenang. Aku masih sangat jauh dari alam surga Wiwuji. Ditambah lagi, ada musuh kuat yang mengejarku. Sebaiknya aku berkultifasi di cincin ilahi terlebih dahulu dan menggunakan kesempatan ini untuk menerobos ke alam abadi emas caotik tahap ke-8. 3897. Tuan Wufo, kami telah kehilangan Feng Wuchen. Kami tidak tahu ke mana dia pergi. Setelah beberapa hari mengejar, tidak ada tanda-tanda Feng Wuchen. Pria misterius itu tidak punya pilihan selain mengirim pesan kepada Wufo. Di istana dewa kekacauan, wajah tua Wufo begitu muram hingga air hampir menetes. Wajah tuanya berkedut hebat. Jelas terlihat bahwa dia sedang marah. Sampah tak berguna. Wufo meraung, aku memberimu waktu tiga hari. Jika kamu tidak bisa menangkap Feng Wuchen, jangan kembali. Ya, Tuan Wufo, pria misterius itu menjawab dengan hormat. Mustahil untuk menangkap Feng Wuchen dalam tiga hari. Wilayah suci begitu besar dan teknik gerakan Feng Wuchen aneh. Jangankan tiga hari, bahkan tiga puluh hari pun mungkin tidak cukup untuk menemukan jejak Feng Wuchen. Namun, lelaki misterius itu tidak berani mengatakannya. Ia hanya bisa menyetujuinya terlebih dahulu. Sekarang Feng Wuchen tidak dapat ditemukan, mereka tidak tahu di mana menemukannya. Mereka hanya bisa berlarian di sekitar wilayah suci seperti lalat tanpa kepala. Feng Wuchen yang berkultifasi dalam cincin ilahi telah berhasil menerobos ke alam abadi emas caotik bintang delapan. Alam alkemis Feng Wuchen juga telah berhasil menerobos ke alam abadi emas caotik. Kekuatan jiwanya cukup kuat. Feng Wuchen mampu memurnikan mutiara ilahi penentang surga dari alam raja surga kekacauan. Namun, Feng Wuchen tidak terburu-buru. Lagipula, kultifasinya belum menembus alam raja surga kekacauan. Berdasarkan kecepatan kultifasiku saat ini, aku tidak jauh dari Chaos Heaven Monarch Realem. Feng Wuchen tersenyum senang. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatan ilahinya jauh lebih kuat. Feng Wuchen mengepalkan tinjunya dengan gembira dan tertawa. Dengan kekuatanku saat ini, bahkan jika aku tidak menggunakan kekuatan ilahi primordial, aku masih bisa melawan ahli primal Chaos Heaven Monarch tingkat pertama hanya dengan kekuatan ilahi garis keturunanku dan kekuatan ilahi lainnya. Dengan mata-matahari, itu seharusnya tidak menjadi masalah bagi ahli primal Chaos Heaven Monarch tingkat kedua. Kekuatan ilahi purba terlalu kuat. Aku akan menggunakannya sebagai kartu truf. Aku akan menggunakannya saat diperlukan. Lumayan untuk mengejutkan musuh. Feng Wuchen benar-benar ingin mencari lawan yang kekuatannya setara untuk dilawan. Sayangnya, binatang api misterius primal Chaos sudah tidak ada lagi di ruang primal Chaos. Kalau tidak, Feng Wuchen pasti akan menemukannya untuk menguji kekuatan tempurnya. Guru, mungkin saat Anda mencapai alam surgawi Wuji, Anda akan mampu menerobos ke alam dewa surgawi kekacauan primal. Tawa hormat naga Shen Jian pun terdengar. Saya harap begitu. Jika kultifasinya berhasil mencapai primal Chaos Heavenly Monarch, dia pasti akan sangat kuat. Feng Wuchen tersenyum tipis. Sudah beberapa hari, mereka seharusnya sudah pergi sekarang. Sudah waktunya bagi kita untuk berangkat. Dengan sebuah pikiran, Feng Wuchen menarik diri dari cincin ilahi dan dengan hati-hati merasakannya selama beberapa saat. Dia tidak menemukan aura musuh. Benar saja, dia sudah pergi. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum tipis. Dia meregangkan tubuhnya dengan malas dan terbang ke arah alam surgawi tak terbatas. Untuk berjaga-jaga, Feng Wuchen tidak terbang di ketinggian. Sebaliknya, ia melakukan perjalanan melalui pegunungan. Feng Wuchen tidak takut diburu oleh para ahli. Jika dia benar-benar tidak punya jalan keluar, Feng Wuchen bisa bersembunyi di alam kekacauan primal bahkan tanpa menggunakan kekuatan dewa primordial. Wilayah kekacauan primal sangat luas dan tidak ada seorang pun yang bisa menerobos masuk. Itu jelas merupakan tempat terbaik untuk berlindung. Tempat apa ini? Mengapa tidak ada kultifator di sini? Feng Wuchen bingung saat dia berjalan cepat. Desir, desir, desir. Kecepatan Feng Wuchen sangat cepat. Dalam beberapa lompatan, dia telah melewati beberapa gunung yang mengjulang tinggi. Hah, ada riak energi dari susunan penyegel. Sangat lemah. Feng Wuchen tiba-tiba berhenti. Dia secara tidak sengaja merasakan sedikit riak energi dari susunan penyegelan. Meski cepat berlalu, Feng Wuchen masih dapat merasakannya. Ada di arah itu. Feng Wuchen melihat ke arah sumber riak energi dari susunan penyegel. Tuan, tempat manapun yang memiliki susunan penyegel lebih atau kurang berbahaya. Sebuah suara penuh hormat datang dari Nian Lun. Keberadaan susunan penyegelan itu berarti menyegel artefak yang kuat atau seorang ahli. Sebuah suara penuh hormat terdengar dari Blutsader. Jangan khawatir. Susunan penyegel itu sedang menyegelnya. Jika benda tersegel itu bisa keluar, susunan penyegel itu pasti sudah lama tidak ada lagi. Tidak apa-apa untuk pergi dan melihatnya. Penasaran? Feng Wuchen segera melesat pergi. Beberapa menit kemudian, Feng Wuchen tiba di sebuah jurang di pegunungan. Jurang itu selebar 10 ribu sang. Jurang itu tak berdasar dan gelap gulita. Sekadar menatap jurang membuatnya merasakan ketakutan yang tak dapat dijelaskan. Melihat jurang hitam pekat yang begitu besar, Feng Wuchen terkejut. Sekilas, tampak seperti terowongan hitam pekat yang sangat besar, seolah mengarah ke dunia lain. Feng Wuchen menarik nafas dalam-dalam dan menahan keterkejutan di hatinya. Ini benar-benar jurang yang mengerikan. Tidak heran tidak ada pembudidaya di sekitar sini. Aku hanya bertanya-tanya. Apa yang tersegel dalam jurang sebesar itu? Ada begitu banyak ahli di domain suci. Mengapa tidak ada seorang pun di dekatnya? Apakah mereka semua tahu apa yang disegel di sini? Ketika Feng Wuchen pertama kali memasuki pegunungan, dia merasakan tidak ada seorang pun kultifator di sekitarnya. Sepertinya itu ada hubungannya dengan susunan penyegel jurang ini. Apakah ada pertempuran besar di sini? Jurang yang begitu besar sepertinya tidak terbentuk secara alami. Apa yang tersegel di dalam jurang tersebut? Feng Wuchen sedikit mengernyit. Dia 100 persen yakin bahwa riak energi dari susunan penyegel itu berasal dari dasar jurang. Saat Feng Wuchen tengah kebingungan, tiga sosok tiba-tiba muncul di langit di atas jurang. Ketiganya memancarkan aura yang sangat menakutkan. Ahlinya Kaisar Dewa Kekacauan. Feng Wuchen sedikit mengernyit dan mengamati tiga ahli teratas. Ketiganya adalah ahli dari Istana Dewa Caotik. Salah satu dari mereka bahkan adalah Kaisar Dewa Caotik tingkat kelima. Kekuatannya sangat mengerikan. Tuan, mungkinkah mereka penjaga jurang ini? Tebak Long Senjian. Mungkin, Feng Wuchen menjawab. Nak, siapakah kamu? Mengapa kau menerobos masuk ke tanah terlarang kekosongan bayangan gelap? Pria parubaya di depan mengamati Feng Wuchen dan bertanya dengan dingin. Namaku Feng Wuchen. Ini pertama kalinya aku berada di domain suci. Aku tidak tahu bahwa ini adalah tanah terlarang bayangan gelap. Dalam perjalanan ke sini, aku tidak melihat penghalang apapun yang menghalangi jalanku. Feng Wuchen menjawab dengan tenang. Tidak seorang pun boleh mendekat. Minggirlah sekarang. Kata yang lain dengan tegas. Feng Wuchen segera menepis gagasan itu. Dia menangkupkan tinjunya dan berbalik untuk pergi. Aduh. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di belakang Feng Wuchen. Orang yang datang juga seorang pria parubaya. Namun, auranya jauh lebih mengerikan daripada mereka bertiga. Dia adalah Kaisar Dewa Cautik tingkat ke-7. Tuan Mudaola, mohon tunggu. Orang yang datang menangkupkan tinjunya dengan hormat ke arah Feng Wuchen. Melihat ini, wajah ketiga Kaisar Dewa Cautik berubah drastis dan mereka menatap Feng Wuchen dengan kaget. Anda, Feng Wuchen menatap orang yang datang dengan bingung. Raut wajah ketiga Kaisar Dewa Cautik berubah lagi dan mereka tercengang. Feng Wuchen sebenarnya tidak mengenalnya. Dia memanggilmu dengan sebutan Tuan Muda Balai. Tuan Mudaola, saya Yeohun dari Aula Dewa Pembunuh di wilayah Suci. Saya adalah pelindung agung Aula Dewa Pembunuh. Yeohun menjawab dengan hormat sambil berlutut dengan satu kaki. 3898. Jadi ini adalah Aula Dewa Pembunuh yang kacau. Feng Wuchen menganggup dan tersenyum tipis. Berdiri dan bicara lah. Terima kasih, Tuan Muda, kata Yeohun dengan hormat. Yeohun berdiri dan menatap dingin ke arah tiga ahli Kaisar Dewa Cautik. Sekilas pandang saja sudah cukup untuk membuat mereka bertiga tercengang. Tiupan, tiupan, tiupan. Yeohun langsung mengeluarkan aura yang sangat mengerikan, menyebabkan ketiganya memuntahkan darah di tempat. Beraninya kau tidak menghormati Tuan Muda. Apa kau sudah bosan hidup? Tanya Yeohun dingin. Pelindung Ye, mohon maafkan kami. Kami tidak tahu identitas Tuan Muda. Mohon maafkan kami karena telah menyinggung Anda. Pria terkemuka itu buru-buru menangkupkan tinjunya dan meminta maaf. Ketiganya sangat terkejut. Mereka tahu bahwa Feng Wuchen jelas bukan Tuan Muda dari Aula Dewa Pembunuh yang kacau. Kalau tidak, mustahil baginya untuk tidak mengenal Yeohun. Tetapi Yeohun begitu hormat, yang menunjukkan bahwa identitas Feng Wuchen sangat menakutkan. Di seluruh alam Cautik, hanya Aula Dewa Cautik yang bisa membuat Yeohun dengan hormat memanggilnya Tuan Muda. Memikirkan hal ini, ketiga ahli itu ketakutan setengah mati. Tidak masalah. Lagi pula, aku tidak tahu kalau itu adalah area terlarang. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan tidak peduli. Melihat ke arah Yeohun, Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu, Pelindung Ye, bagaimana Anda tahu aku ada di sini? Tuan Muda, Aula Dewa Pembunuh yang kacau tidak jauh dari area terlarang umbra void. Saya baru saja kembali dari suatu urusan dan tidak sengaja melihat Anda. Yeohun menjawab dengan hormat. Feng Wuchen menganggup dan bertanya lagi, Pelindung Ye, apa yang tersegel di bawah jurang ini? Siapakah mereka? Yeohun menjawab dengan hormat, Tuan Muda Kuil, seorang ahli kuno disegel di jurang. Dia adalah master surgawi caotik tingkat sembilan. Ketiganya adalah bawahannya, yang menjaga segel tersebut. Apa? Penjaga? Feng Wuchen bingung. Melihat keterkejutan dan keraguan Feng Wuchen, Yeohun berkata dengan hormat, Tuan Muda, orang ini menyegel dirinya sendiri. Pencapaian orang ini dalam penyegelan sangat tinggi. Dia akan dengan senang hati tunduk kepada siapapun yang dapat menghancurkan segelnya. Jika Anda tidak bisa, maka orang yang jatuh akan mati. Selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang mampu memecahkan segel tersebut. Sebaliknya, banyak ahli yang telah meninggal. Seiring berjalannya waktu, tempat ini perlahan menjadi tempat terlarang. Jadi begitu, Feng Wuchen menganggup dan berkata sambil tersenyum, Selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang mampu memecahkan segelnya. Sepertinya domain penyegelan senior ini benar-benar mengerikan. Yeohun berkata dengan hormat, Tuan Muda benar, domain penyegelan orang ini memang sangat kuat. Di seluruh alam caotik, kecuali leluhur caotik, Tidak ada seorang pun yang dapat menghancurkan segelnya. Mengesankan, mengesankan, Feng Wuchen menganggup, Ketertarikannya langsung muncul. Feng Wuchen benar-benar ingin tahu segel macam apa yang bisa begitu kuat. Begitu dia selesai berbicara, Feng Wuchen melompat ke jurang tanpa ragu-ragu. Tuan Muda, wajah Yeohun tiba-tiba berubah. Tidak ada waktu untuk menghentikan Feng Wuchen. Oh tidak, ketiga ahli kuil caotik juga terkejut dan berkeringat dingin. Mereka tidak menyangka bahwa Feng Wuchen akan memilih untuk melompat turun. Yeohun tidak berani ragu dan langsung melompat turun. Jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Jika sesuatu terjadi pada Feng Wuchen, dia, Yeohun, akan mati. Ketiga orang yang menjaga segel itu pasti tidak akan mampu bertahan hidup. Hanya satu orang yang bisa menghancurkan segel. Pada saat ini, sebuah suara tua dan agung terdengar dari kedalaman jurang. Begitu suara agung itu jatuh, energi yang amat mengerikan langsung mendorong Yeohun ke atas. Yeohun mengerahkan segenap tenaganya, namun ia tak dapat menahan energi mengerikan ini. Lagi pula, yang disegel di bawah adalah Master Surgawi Caotik tingkat sembilan, eksistensi yang setingkat dengan binatang api Surgawi Caotik. Yeohun bukan tandingannya. Yeohun sangat cemas. Dia berteriak, Tauis api penyucian, dia adalah Tuan Muda Kuil Caotik. Jika kamu berani menyentuhnya, kamu akan mati. Itu memang Tuan Muda Kuil Caotik. Ketiga ahli Kuil Caotik benar-benar panik. Oh, Tuan Muda Kuil kacau. Pendeta tahu api penyucian sedikit terkejut. Dia langsung mencibir dan berkata, Saya penasaran. Kapan Kuil Caotik memiliki Tuan Muda? Karena dia bisa menjadi Tuan Muda, dia pasti luar biasa. Pelindung Ye, jangan khawatirkan aku. Bahkan jika dia tidak bisa menghancurkan segel, dia tidak bisa membunuhku. Suara percaya diri Feng Wu Chen terdengar. Tuan Muda, Yeohun tidak mempercayai kata-kata Feng Wu Chen. Yeohun kemungkinan besar berpikir bahwa Feng Wu Chen terlalu percaya diri. Melapor kepada Kepala Kuil, sesuatu yang besar telah terjadi. Aku bertemu dengan Tuan Muda Kuil Caotik di zona terlarang umbra void. Tuan Muda melompat ke jurang zona terlarang umbra void. Aku tidak dapat menghentikannya tepat waktu dan dihentikan oleh Pendeta Tao api penyucian. Yeohun segera mengirimkan suaranya kepada Kepala Istana Kuil Caotik. Apa? Tuan Muda Kuil kacau. Kepala Istana Kuil Caotik yang tengah berkultifasi di Kuil Caotik tiba-tiba membuka matanya karena terkejut saat mendengar transmisi Yeohun. Pelindung Ye, apa yang terjadi? Tanya Kepala Istana Kuil Caotik dengan panik. Tuan Muda baru saja menanyakan situasi, lalu tiba-tiba melompat turun. Aku tidak menyangka dia akan melompat turun. Tuan Istana, Anda harus segera datang. Jika Tuan Muda tidak dapat membuka segel, Pendeta Tao api penyucian pasti akan membunuhnya. Kita tidak sanggup menanggung akibatnya. Yeohun begitu cemas hingga hampir menangis. Pada saat ini, Feng Wuchen hampir berada di dasar jurang. Tuan Muda Ho, Anda cukup percaya diri. Saya belum pernah bertemu dengan junior yang sombong seperti itu selama bertahun-tahun. Saya tidak peduli siapa Anda. Jika Anda tidak dapat menghancurkan segel saya, saya akan membunuh Anda semua. Dao leluhur purgatori mencibir. Feng Wuchen tersenyum percaya diri, saya mendengar dari pelindung Ye bahwa jika saya menghancurkan segel Anda, Anda akan dengan senang hati menyerah. Jadi, saya ingin tahu jenis segel apa yang membuat Anda begitu percaya diri. Tuan Muda, silakan saja dicoba. Pendeta Tao api penyucian itu mencibir dengan percaya diri. Taois api penyucian, Hallmaster ini memperingatkanmu, jika keberani menyentuh sehelai rambut Hallmaster muda, Hallmaster ini akan segera menutup area terlarang umbra void dan melarang siapapun masuk. Jangan pernah berpikir untuk menunggu seseorang merusak segelnya. Raungan Mara Hallmaster pembantai dewa tiba-tiba terdengar. Ketua Istana Kuil Cautik pasti memiliki kekuatan untuk mengatakan hal ini. Kepala Balai Pembunuh Dewa, Kepala Balai Muda sendirilah yang turun. Itu tidak ada hubungannya denganku. Selain itu, dengan adanya aku di sini, kau tidak dapat menutup area terlarang umbra void. Tawa dingin Dao Ancestor Purgatori terdengar. Wus-wus. Di langit di atas jurang, lebih dari selusin ahli top muncul dalam sekejap. Gelombang aura yang sangat mengerikan menyapu dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Orang-orang yang datang adalah Kepala Istana Kuil Cautik, enam tetua, dan lebih dari selusin ahli top. Kepala Istana Kuil kacau tampak garang di wajahnya saat dia memberi perintah dengan marah, turunkan perintah itu. Jika Tuan Muda kehilangan sehelai rambut pun, siapapun dari domain suci yang berani melangkah ke zona terlarang umbra void akan dibunuh tanpa ampun. 3899 Setelah Ketua Aula Pembantai Dewa memberi perintah, Ye Aohun sudah meneruskannya. Master Aula Pembantai Dewa tidak bercanda dan dia pun tidak berani bercanda. Identitas Feng Wuchen terlalu istimewa dan terlalu menakutkan. Master Aula Pembunuh Dewa tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi pada Feng Wuchen. Kalau tidak, tidak ada satupun dari mereka yang akan mampu menanggung akibatnya. Taois Api Penyucian, izinkan aku memberitahumu, identitas Tuan Muda Balai bukanlah orang biasa. Jika keberani menyentuh sehelai rambut Tuan Muda Balai, pelindung binatang api mistis kekacauan primal akan menjadi orang pertama yang tidak memaafkanmu. Tuan Balai Pembunuh Dewa dengan marah menyampaikan suaranya. Pendeta Tao Api Penyucian sama sekali tidak peduli terhadap Master Aula Pembantai Dewa. Saat ini, Feng Wuchen telah mencapai dasar jurang, semakin dalam ia masuk, semakin kuat fluktuasi energi segelnya. Bagian terdalam jurang itu tidak gelap. Sebaliknya, bagian itu diterangi oleh cahaya hijau dari anjing laut itu. Feng Wuchen melihat ke arah energi susunan penyegelan dan melihat susunan penyegelan yang besar. Di dalam segel itu duduk seorang lelaki tua berambut putih berjubah hitam. Orang ini adalah penganut Tao Api Penyucian. Feng Wuchen hanya menatap pendeta Tao Api Penyucian sejenak sebelum pandangannya tertuju pada segel besar itu. Segel itu berukuran seribu kaki. Pola segel itu sangat dalam. Ada puluhan ribu pilar energi di sekelilingnya, yang memadatkan kekuatan mengerikan untuk menyelimutinya. Feng Wuchen menatap segel itu dan berpikir dalam hati, kekuatan segel itu sangat mengerikan. Segel ini berbeda dari segel kaisar surgawi kebenaran mendalam. Namun, dibandingkan dengan segel kaisar surgawi kebenaran mendalam, segel itu masih sedikit lebih lemah. Hanya saja kekuatannya lebih besar. Pendeta Tao Api Penyucian memandang Feng Wuchen dan bertanya dengan bangga, bagaimana, Tuan Muda Balai? Setelah melihat segel saya, apakah kamu yakin untuk memecahkannya? Tidak peduli metode apapun yang Anda gunakan, selama Anda dapat memecahkannya, Anda menang. Saat dia selesai berbicara, Pendeta Tao Api Penyucian telah melewati segel itu. Melihat Pendeta Tao Api Penyucian, Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Pendeta Tao Api Penyucian, segelmu memang sangat kuat. Dengan kekuatanku, aku tidak bisa menghancurkannya. Karena Tuan Muda Balai tidak dapat menghancurkan segelku, maka aku akan mengantarmu pergi. Suara dao leluhur api penyucian langsung berubah dingin. Aura yang sangat mengerikan meledak, siap membunuh Feng Wuchen kapan saja. Pendeta Tao Api Penyucian tidak menganggap serius perkataan Master Aula Pembunuh Dewa. Sebagai penyegel terkuat di alam kekacauan, bagaimana mungkin Pendeta Tao Api Penyucian bisa diancam oleh orang lain? Selain itu, Taois Api Penyucian dapat keluar dari formasi penyegelan kapan saja. Taois Api Penyucian, aku belum selesai. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, kamu memasang segel itu karena kamu ingin tahu apakah ada segel yang lebih kuat dari milikmu di dunia ini. Kamu tidak ingin mencari seseorang untuk merusak segel itu. Benarkan. Mendengar perkataan Feng Wuchen, wajah tua Pendeta Tao Api Penyucian itu menampakkan sedikit keterkejutan. Tuan Mudabalai kuil kekacauan memang tidak sederhana. Tuan Mudabalai, apakah maksudmu kau memiliki segel yang lebih kuat? Tanya Pendeta Tao Api Penyucian, nadanya melembut lagi. Taois Api Penyucian, segelmu memang kuat, tetapi hanya dalam hal kekuatan absolut. Setiap segel yang kuat perlu didukung oleh kekuatan yang besar. Jika aku memiliki kekuatan yang sama besarnya dengan Taois Api Penyucian, memecahkan segel tidak akan menjadi masalah. Feng Wuchen tersenyum percaya diri. Mendengar ini, Pendeta Tao Api Penyucian tersenyum dan berkata, Tuan Mudahol, Anda benar-benar percaya diri. Saya tidak takut memberitahu Anda bahwa tiga master surgawi caotik tingkat ke-9 telah mencoba untuk menghancurkan segel, tetapi mereka semua gagal dan mati di dalam segel saya. Feng Wuchen tersenyum santai dan berkata, hanya bisa dikatakan bahwa mereka tidak cukup kuat dan tidak memahami segel itu. Jika itu aku, aku pasti bisa menghancurkannya. Taois Api Penyucian, apakah kau berani bertaruh denganku? Dengan kekuatanmu, aku pasti bisa menghancurkan segelmu. Melihat Feng Wuchen begitu percaya diri, Pendeta Tao Api Penyucian sedikit mengernyit dan bertanya, bagaimana jika kamu tidak bisa menghancurkannya? Hidupku adalah milikmu, jawab Feng Wuchen. Bagus, aku akan meminjamkanmu kekuatanku. Mari kita lihat apakah kau benar-benar dapat menghancurkan segelku yang kuat. Taois Api Penyucian langsung bersemangat. Saat dia berbicara, Pendeta Tao Api Penyucian mengaktifkan kekuatan yang mengerikan dan hendak menyuntikkannya ke tubuh Feng Wuchen. Namun saat ia hendak melakukannya, Pendeta Tao Api Penyucian bertanya, Tuan Mudabalai, bagaimana tingkat kultifasimu sekarang? Aku tidak bisa melihat kedalaman level kultifasimu. Jika terlalu lemah, kau tidak akan mampu menahan kekuatanku. Taois Api Penyucian, jangan khawatir. Feng Wuchen tersenyum tipis. Pendeta Tao Api Penyucian menganggup dan menyuntikkan sejumlah kekuatan suci yang mengerikan ke dalam tubuh Feng Wuchen. Melihat Feng Wuchen baik-baik saja, Pendeta Tao Api Penyucian merasa lega. Bagaimana kau akan menghancurkan formasi itu? Tanya Pendeta Tao Api Penyucian dengan rasa ingin tahu. Taois Api Penyucian, perhatikan baik-baik. Feng Wuchen tersenyum percaya diri dan segera mengaktifkan kekuatan suci mengerikan yang telah disuntikkan oleh Taois Api Penyucian ke dalam dirinya. Apa? Dewa Emas Caotik Tingkat Kedelapan. Pendeta Tao Api Penyucian terkejut dan matanya hampir jatuh dari rongganya. Feng Wuchen hanya seorang Dewa Emas Caotik Tingkat Kedelapan, namun mampu menahan kekuatan suci yang mengerikan dari seorang Master Surgawi Caotik Tingkat Kesembilan. Bagaimana ini mungkin? Kalau saja dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, Pendeta Tao Api Penyucian itu tidak akan mempercayainya. Sekalipun dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, Pendeta Tao Api Penyucian tidak dapat mempercayainya. Tuan Muda Balai Kuil Kekacauan hanya seorang Dewa Emas Kekacauan Tingkat Kedelapan. Dengan kekuatannya yang lemah seperti itu, dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi Kepala Balai Muda Kuil Kekacauan. Tidak, tubuh fisik anak ini sangat mengerikan. Bahkan lebih kuat dari tubuh fisik terkuat. Hati Pendeta Tao Api Penyucian itu bergejolak. Akan tetapi, ada sesuatu yang lebih mengejutkan lagi dari Pendeta Tao Api Penyucian. Dengan bantuan kekuatan Pendeta Tao Api Penyucian, Feng Wuchen membentuk segel misterius dengan tangannya. Kemudian, dia mengetuk pelan formasi penyegelan besar itu. Hancurkan, Feng Wuchen berteriak dengan suara rendah. Kekuatan ilahi yang mengerikan meletus seketika. Kekuatan itu mengalir dari ujung jari Feng Wuchen dan dengan cepat menyebar ke seluruh formasi penyegelan. Detik berikutnya, formasi penyegelan besar itu perlahan berubah menjadi ilusi. Kekuatan formasi penyegelan itu dengan cepat menghilang. Pada akhirnya, formasi penyegelan besar itu menghilang sepenuhnya. Ini, bagaimana ini mungkin? Leluhur Dao Purgatori tercengang. Dia begitu takut sehingga dia menjadi bodoh. Ini adalah formasi penyegelannya yang terkuat. Selama bertahun-tahun, baik ahli kuil kekacauan maupun master surgawi kekacauan tidak dapat memecahkan segel tersebut. Akan tetapi, seorang Dewa Emas Cautik tahap ke-8 Junior telah merusak segelnya seakan-akan itu adalah permainan dengan bantuan kekuatan sucinya. Segel terkuatku telah hancur dengan mudahnya. Pendeta Tao Api Penyucian tercengang. Dia tidak dapat mempercayainya. Taois Api Penyucian, apa pendapatmu? Apakah kau percaya padaku sekarang? Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, formasi penyegelanmu memang kuat. Hanya sedikit ahli yang bisa menghancurkan segel ini. Namun, di hadapanku, formasi ini tidak ada apa-apanya. Sebenarnya, Feng Wuchen punya cara lain untuk menghancurkan segel itu. Dia tidak membutuhkan kekuatan suci pendeta Tao Api Penyucian. Yang pertama adalah Chaos Domain, dan yang kedua adalah Primordial God Power. Siapapun di antara mereka dapat dengan mudah menghancurkan formasi penyegelan pendeta Tao Api Penyucian. Tuan Mudahol, Anda, bagaimana Anda bisa merusak segel saya? Pendeta Tao Api Penyucian bertanya dengan rasa ingin tahu. Ia ingin tahu. 3.900 Taois Api Penyucian, alasan mengapa formasi penyegelanmu begitu kuat adalah karena kamu telah mengintegrasikan formasi pertahanan yang kuat ke dalamnya. Kamu bahkan menggunakan formasi ilusi untuk menutupinya. Orang lain tidak dapat melihatnya, tetapi kamu tidak dapat menipuku. Aku hanya perlu menghancurkan formasi pertahanan, dan formasi penyegelan itu secara alami akan mudah dihancurkan. Bagaimanapun, aku memiliki kekuatan ilahi yang hebat darimu. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Tentu saja, aku juga tahu banyak tentang formasi. Kalau tidak, tidak akan mudah untuk menghancurkan formasi penyegel. Mendengar hal itu, Pendeta Tao Api Penyucian semakin terkejut. Di masa lalu, banyak ahli yang datang untuk menghancurkan segel sangat ahli di bidang formasi, namun mereka bahkan tidak dapat menghancurkan formasi ilusi dan formasi pertahanan. Sekarang, Feng Wuchen tidak hanya menghancurkan formasi pertahanan dalam sekejap, tetapi juga formasi penyegelan. Seberapa mengerikan pencapaian Feng Wuchen di bidang formasi? Feng Wuchen masih sangat muda. Siapa gerangan yang mampu mengembangkan formasi jenius yang mengerikan seperti itu? Apakah ada seseorang di alam kekacauan yang lebih kuat daripada Pendeta Tao Api Penyucian dalam bidang formasi? Sambil menahan rasa terkejut di hatinya, Pendeta Tao Api Penyucian buru-buru bertanya, Tuan Muda Balai, apakah Anda memiliki formasi penyegelan yang lebih kuat? Formasi penyegelanku terlalu lemah. Pendeta Tao Api Penyucian dapat menghancurkannya kapan saja. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Mendengar hal itu, Pendeta Tao Api Penyucian merasa sedikit kecewa. Dia pikir dia bisa melihat formasi penyegelan yang lebih kuat. Aku hanya penasaran dengan formasi penyegelan kali ini. Meskipun aku berhasil menghancurkannya dengan bantuan Pendeta Tao Api Penyucian, formasi itu tetap saja hancur. Pendeta Tao Api Penyucian tidak perlu membunuhku, kan? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum. Pendeta Tao Api Penyucian menggelengkan kepalanya dan berkata, Sudah ku bilang, tidak peduli metode apa yang kau gunakan, asal kau bisa mematahkannya, kau menang. Karena Tuan Muda Balai telah menang, aku akan tunduk pada Tuan Muda Balai dan mendengarkan perintahmu. Taois Api Penyucian, kau terlalu serius. Karena aku menggunakan kekuatan sucimu untuk menghancurkannya, kau tidak perlu tunduk padaku. Anggap saja aku tidak menghancurkan formasi penyegelan itu. Lagi pula, aku hanyalah Dewa Emas Kekacauan ke-8. Baiklah, aku pergi. Feng Wuchen tersenyum tipis. Ia benar-benar tidak ingin Taois Api Penyucian tunduk padanya. Setelah itu, Feng Wuchen hendak pergi. Pendeta Tao Api Penyucian buru-buru menghentikannya dan berkata, Tuan Muda Balai, apa yang saya katakan? Tidak dapat diambil kembali. Kalau tidak, tidak akan menjadi bahan tertawaan di alam kekacauan. Aku tidak ingin menjadi bahan tertawaan. Apapun yang diperintahkan oleh Tuan Muda Ola kepadaku, aku akan melakukannya. Ini, Feng Wuchen merasa sedikit malu. Setelah dia berpikir, lalu dia berkata, Bagaimana dengan ini? Pendeta Tao Api Penyucian, bisakah kau membantuku menemukan tempat yang baik di tempat suci? Bangunlah sebuah istana yang besar. Membangun istana, Pendeta Tao Api Penyucian tercengang. Lalu dia menganggup dan berkata, Tidak masalah. Pendeta Tao Api Penyucian tidak bertanya apa-apa lagi. Dia hanya mendengarkan perintahnya. Aku pergi dulu. Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Lalu dia terbang. Melihat Feng Wuchen terbang menjauh, Pendeta Tao Api Penyucian berpikir dalam hati, Jabatan Kepala Balai Muda Kuil Chaos tidak dapat diambil oleh sembarang orang. Meskipun kultivasi Kepala Balai Muda ini lemah, tubuh fisiknya sangat kuat. Namun, tubuh fisiknya sangat mengerikan. Dia jelas orang yang sangat mengerikan. Kalau tidak, Kepala Balai Pembantai Dewa dan yang lainnya tidak akan begitu gugup dan takut. Siapakah Kepala Balai Muda ini? Pendeta Tao Api Penyucian juga penasaran dengan latar belakang Feng Wuchen. Dia bahkan makin penasaran dengan kultivasi Feng Wuchen sebagai Dewa Emas Chaotik Kedelapan. Bagaimana dia bisa memiliki tubuh fisik yang begitu menakutkan? Pendeta Tao Api Penyucian memeras otaknya. Dia tidak dapat memikirkan alasannya. Pada saat ini, di atas jurang, Master Aula Pembantai Dewa dan Ye Aohun merasa sangat cemas. Tak seorang pun tahu apa yang terjadi di bawah jurang itu. Mereka hanya bisa merasa cemas. Tetapi ketika mereka melihat Feng Wuchen terbang, mereka akhirnya bisa melepaskan kekhawatiran mereka. Tiga ahli kaisar Dewa Kekacauan. Mereka menatap Feng Wuchen seolah-olah sedang melihat monster. Jelas sekali, Pendeta Tao Api Penyucian telah mengirimi mereka pesan dan mengetahui bahwa Feng Wuchen telah merusak segelnya. Master Aula Pembantai Dewa dan Kenam Tetua segera berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan hormat, Salam, Master Aula Muda. Tidak perlu bersikap sopan. Bangunlah. Feng Wuchen tersenyum tipis dan melirik ke arah Master Aula Pembantai Dewa dan yang lainnya. Saya Sangguan King Yun, Kepala Balai Pembantai Dewa. Kepala Balai Pembantai Dewa segera bertanya dengan hormat, Tuan Muda Balai, Apakah Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Feng Wuchen tersenyum tipis. Tuan Muda Balai, Apakah Anda merusak segelnya? Ye Aohun bertanya dengan kaget. Kalau tidak, bagaimana mungkin Feng Wuchen bisa selamat? Ya, aku telah merusak segelnya. Feng Wuchen tersenyum tipis. Merusak segelnya. Master Aula Pembantai Dewa dan yang lainnya sangat terkejut hingga mata mereka terbelalak dan wajah mereka penuh dengan ketidakpercayaan. Feng Wuchen memecahkan segelnya, Apakah ini mungkin? Reaksi pertama dari Master Aula Pembantai Dewa dan yang lainnya adalah hal itu tidak mungkin. Segel tahu api penyucian begitu kuat sehingga seluruh alam kekacauan mengetahuinya. Untuk menghancurkan segel itu, banyak ahli telah tewas. Feng Wuchen telah menghancurkan segelnya. Mungkinkah domain aray lebih mengerikan daripada taois api penyucian? Tuan Mudahol berhasil menghancurkan segelku, dan itu sangat mudah. Suara pendeta tau api penyucian terdengar dan sosoknya pun muncul. Ledakan. Dengan ini, kepala Master Aula Pembantai Dewa dan yang lainnya meledak. Terkejut, sebuah goncangan dahsyat tak tertandingi, menghantam hati mereka bagai gunung dan menjungkir balikan lautan. Lebih meyakinkan bagi penganut tau api penyucian untuk mengatakannya secara pribadi. Siapa yang akan mengakui bahwa mereka kalah? Sambil melirik Feng Wuchen, pendeta tau api penyucian itu melanjutkan, karena aku telah kalah, mulai hari ini dan seterusnya, aku akan tunduk kepada Tuan Muda Balai dan mendengarkan perintah apapun dari Tuan Muda Balai. Salam, Tuan Muda Ola. Saya harap Tuan Muda Hol dapat memaafkan saya karena telah menyinggung Anda tadi. Ketiga ahli di bawah pendeta tau api penyucian segera berlutut dengan hormat. Sudah ku bilang tidak apa-apa. Bangunlah. Feng Wuchen tersenyum tipis. Terima kasih, Tuan Muda Balai. Ketiganya mengucapkan terima kasih dengan hormat. Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi dulu. Oh ya, jangan ungkapkan identitasku. Feng Wuchen tersenyum dan hendak terbang menjauh. Tuan Muda Ola, mohon tunggu sebentar. Kata Tuan Ola Pembantai Dewa dengan tergesa-gesa dan penuh hormat. Ada apa? Feng Wuchen bertanya. Kepala Balai Pembantaian Dewa mengeluarkan sebuah token dan menyerahkannya kepada Feng Wuchen. Ia berkata dengan hormat, Tuan Balai Muda, ini adalah perintah Pembantaian Dewa. Ini adalah perintah Kaisar Surga Wikuno. Bawahan ini memberikannya kepada Tuan Balai Muda. Banyak orang tidak mengetahui identitas Tuan Balai Muda. Perintah Pembantaian Dewa ini dapat membantu Tuan Balai Muda memecahkan banyak masalah. Terima kasih banyak. Feng Wuchen menerima perintah Pembantaian Dewa tanpa sedikitpun rasa sopan dan langsung terbang menjauh. Selamat tinggal, Tuan Muda Balai. Sangguan King Yun dan yang lainnya berkata dengan hormat lagi. Feng Wuchen menerima perintah Pembantaian Dewa untuk memberi muka kepada Sangguan King Yun. Jika dia tidak menerimanya, bukankah Sangguan King Yun, Kepala Ola Pembantaian Dewa, tidak memiliki status? Kepala Balai Pembantaian Dewa, apa latar belakang Kepala Balai Muda? Melihat sosok Feng Wuchen yang pergi, pendeta tahu api penyucian bertanya dengan rasa ingin tahu. Sangguan King Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, Kepala Balai ini juga tidak tahu. Namun, Tetua Agung Kuil Primal Chaos memberi tahu kita bahwa dia adalah Kepala Balai Muda Kuil Primal Chaos. Dia juga memerintahkan semua pasukan di bawah Kuil Primal Chaos untuk tidak memprovokasi Kepala Balai Muda. Apakah dia ada hubungannya dengan Kaisar Surgawi Kuno? Siapakah dia? Tawis api penyucian mengerutkan kening. Terima kasih telah menonton!